kita akan cicipin rasanya bismillahirrahmanirrahim halo assalamualaikum apa kabar sobat non kreasi kembali lagi ya non kreasi hadir hari ini saya mau mengurus mau merawat tanaman yang ada di jemuran ini tuh di jemuran jemuran saya jadi ini tuh ada yang terbuka sedikit disini tuh buat jemur-jemur sepatu atau akar pet atau apa ya makanya gak dipakein atap kalau disini pake atap nah disini tuh ada apa aja ya kita cek ya nah ini tuh ada ubi ubi jalar udah rimbun banget ya ini tuh ubi jalar ini ada sirih bumi ini nyempil ini bisa dipanen dan ini ada yang lagi meriah sekali ada sirih bumi ada ini wow udah merah-merah ya ini ada lebih ceri sejenis ceri ya tuh bunganya lagi banyak imut-imut rasanya asam manis kulitnya tebal eh bijinya besar lagi berbuah bijirinya lumayan banyak buahnya wah sepertinya ada yang jatoh nih tadi jatoh disana tuh kayak gini sayang ya nanti dicuci kita ambil dulu nah ini bi-ceri sebelahnya lagi ini ada ini adalah ceri Vietnam udah rimbun ini belum pernah berbuah ya ceri Vietnamnya sudah rimbun aja dia ini saya pengen pangkas-pangkas nanti deh yang udah merimbun seperti ini biar semua kebagian matahari nih ceri yang ini saya lagi banyak buahnya nah sebelahnya bi-ceri ini ada jambu air madu deli tapi belum pernah berbuah ya ini yang waktu itu di teras di balkon saya pindah kesini satu balkon satunya masih disana disini langsung merimbun saya berharap disini dia nanti mau berbuah semoga ya rimbun banget rimbun nah sebelahnya ini sampingnya udah mentok ada pohon jambu eh bukan jambu jeruk jeruk nipis yang lagi lajin belajar berbunga berbunga berbuah udah mulai berbuah ini jeruk nipis alhamdulillah akhirnya berbuah usianya sekitar satu tahun lebih satu tahun lebih dua atau tiga bulan lihat bunganya banyak banget semoga saja nanti pada jadi tapi disi kayaknya gampang oh rontok 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 tapi mudah-mudahan ada nyisa sih tuh udah ada yang jadi sih memang bunganya kebanyakan sih jadi nanti nih bunga sebanyak ini nih ini kan banyak banget nih segrombol nanti ini paling kayak kemarin ini juga nih segrombol jadinya satu-satu ini juga nih gak apa-apa ya kebanyakan juga nih bergerombol banget bunganya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh bunga satu gerombol ini juga nih bergerombol banget tuh jadi nanti paling yang jadi atau dua nih tadinya juga bergerombol banget nih nisa dua ini juga nih tadinya banyak bisa satu-satu gak apa-apa ya lumayan ya Alhamdulillah ini baru pada numbuh daunnya ini ada binatang apa dia nempelok disana ya hitam-hitam macam semut tapi besar biarin aja lah nih banyak Alhamdulillah ya segerombol kalau berbunga pada rontok baunya harum harum seger jeruk nipis tuh sepertinya di bawah juga ada tuh berbunga berbuah tuh kecil banget saya mau nanti nanti mau nambahin media tanam biar ditambah subur ya Alhamdulillah jeruk nipis nah ini sebelahnya ini ada jeruk santang madu ada semut ini lagi ini santang madu belum pernah berbuah ini tadinya di atas dipindah kesini menggantikan si tin ini juga santang madu ini di potnya ini agak macam-macam ini ruku-ruku saya biarin aja nah ini ada gulma atau rumput ini bahaya ini kalau terkena tuh bisa gatel saya pernah gak dulu waktu gak tau kan gatel banget mencabut dia terutama kalau udah ada bunganya gitu kayak bunganya itu nyepret ke tangan gitu panas saya mau cabut sekarang saya mau pakas pangkas dulu ya memangkas tanaman atau memperuning tanaman itu juga banyak manfaatnya loh sobat non-kreasi gitu selain untuk tanaman lebih nanti lebih tumbuh lebih rimbun dia juga bisa memacu pertumbuhan bunga ya dan apalagi ini kan saya tabu lampot jadi saya saya harus sering-sering pangkas karena biar gak terlalu tinggi ya karena kan kalau terlalu tinggi nanti nutrisinya gak cukup gitu soalnya kan dia hanya di pot saja dan tempatnya juga nanti gak cukup karena kan lihat nih seberapa berapa sentimeter itu tanamannya banyak berderet-deret gitu ya saya gak punya tanah tapi kalap kalau beli-beli bibit tau-tau banyak aja jadi ya harus dimaksimalin banget caranya harus sering seperti ini diusahakan tanaman gak usah tinggi-tinggi atau terlalu rimbun jadi saya sering pangkas-pangkas seperti ini Alhamdulillah hasilnya tetap kok banyak yang mau berbuah mau berbunga ya ikutin terus ya selanjutnya jangan lupa juga cabut-cabutin rumput yang ada di media tanam atau di pot ya agar pertumbuhannya bagus selanjutnya lagi akan saya tambahkan media tanam baru ya untuk menambah nutrisi yang baru unsur haranya biar terjaga karena kebetulan tuh ini udah mulai pada kempes ya media tanamnya jadi saya tambahin biar nanti mereka tetap tumbuh subur gitu ini media tanamnya tuh ada sekam mentah, sekam bakar sama media tanam siap pakai ini media tanam yang siap pakai ini udah saya bekas ya tapi saya sudah fermentasi jadi bisa dipakai lagi biar lebih hemat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini pupuk organik cair atau POC yang saya bikin sendiri ya dari kulit nanas ini yang saya fermentasi saya akan pupuk mereka saya akan pupuk mereka pakai ini cukup satu goyen untuk ini berapa liternya ini tuh kita segalanya isi 15 liter ya jadi kemungkinan ini sekitar 13 literan nanti dicampur satu goyen POC yang saya masuk sendiri biar tambah subur soalnya lagi mulai pada berbuah ya nah seperti ini cukup langsung saja kita siram-siramkan ini tadi yang awal-awal saya nge-videokan ya karena terlalu panjang durasinya alhamdulillah sudah saya siram semua rata biar nanti tumbuh subur selesai sudah saya merawat tanaman yang ada di cemuran tanaman tabu lampet semoga nanti tambah subur sengaja saya gak cabut ini ya daun meniran biar hidup berdampingan saja soalnya ini saya pengen bikin herbal dari dia nanti saya akan videokan selanjutnya ya ya semoga nih semua tambah subur boleh dipetik kali ya merah sekali kita akan cicipin rasanya bismillahirrahmanirrahim jadi dalamnya seperti ini kulitnya tebel eh kulitnya bijinya jadi tipis banget kulitnya ini yang bisa kita makan bijinya aja yang besar nih sebesar ini dan ini kalau kita taruh begini nih nanti tumbuh dia karena ini dulu tumbuh juga anakan induknya sudah mati dan ini anakan yang tumbuh dari biji seperti ini manis manis asem ini untuk anak saya dia suka nanti biar dia yang metik sendiri dia suka metik sendiri soalnya ya semua sudah saya rawat Alhamdulillah jadi gak terlalu tinggi saya lewatnya gak susah nih kan memang tabu lampot ya jadi tanaman dipot gak usah tinggi-tinggi semoga jeruk nipisnya tambah subur sudah saya tambahin media tanam dan dipupuk yuk terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati